Intro Jaluchi Buffon, Juventus belum siap dengan kedatangan Cristiano Ronaldo Ronaldo tak selalu menjanjikan kesegesan buat sebuah klub, contohnya Juventus Sebab, pemain asal Portugal itu membutuhkan skut yang mampu mengikuti langkahnya Ronaldo membuat publik terkejut dan memutuskan cabut daerah Madrid pada tahun 2018 lalu Ia menerima pinangan Juventus yang bersedia meraguk koca sebesar 100 juta euro untuk membawanya ke Turin Tiga musim ia habiskan bersama Bianconeri sebelum kembali ke klub yang membesarkan namanya Manchester United Pada bus transfer musim panas 2021 lalu Selama itu ia telah mencetak 101 gol dari 134 penampilannya di semua kompetisi Sayang, jumlah ke Ronaldo ini tak diiringi oleh prestasi yang membanggakan buat Juventus Malahan di musim terakhirnya, Bianconeri gagal mempertahankan gelas kudeto yang sudah dipegang sejak tahun 2012 Banyak yang menyalahkan Ronaldo sebagai Bianconeri dari kegagalan tersebut Adapun mereka beranggapan bahwa Ronaldo terlalu egois Merusak harmonisasi tim yang sudah terbentuk di atas lapangan Serta menutupi potensi pemain lainnya Namun sebaliknya, bukan Ronaldo yang membuat Juventus terpuruk Tetapi para pemainnya yang belum siap bermain bersama peraih lima trofi Balon Dior tersebut Itulah yang ada di benak legenda Bianconeri Jean-Lucy Buffon Saya bilang DNA tertentu hilang dengan dia Karena saya memang berpikir seperti itu Dan dalam refleksi yang lebih dalam Saya bisa berkata itu jelas bukan salah Cristiano Ungkak Buffon kepada Correre di Lasera Sebab dia adalah pemain hebat Dan ketika ada yang merekut pemain sekali berdia Anda tahu apa yang harus dilakukan Anda harus paham apakah yang lainnya siap Dan menurut saya banyak pemainnya tidak siap berbagi pengalaman tertentu Ngebet di Jan Kulsevski Tottenham sedari Juventus beberapa pemain untuk ditukar De Lili West berupaya memperkuat pasukan mereka Dan siap melepaskan beberapa pemainnya Untuk mendapatkan suntikan dana Nilai jual pemain internasional Sweden tersebut Naik setelah penampilan jumlahnya beberapa musim terakhir Bersama dengan Bianconeri Dengan dia sekarang Akan dilepas oleh keberkisaran 30-35 juta euro Tetapi Spurs tambahnya ingin mengajukan kesepakatan Untuk pertukaran pemain agar memuluskan Trafer Kulsevski ke London Dilansi dari Lagacita Dela Sport Dalili West bisa memasukkan nama Giovanni Lokelso ke dalam kesepakatan untuk ditukar dengan Kulsevski Pemain internasional Argentina tersebut Diperkirakan bernilai 48 juta euro Dan Spurs dengan senang hati Mempersilahkan Lokelso pergi dari klub Selain Lokelso Kelanan Spurs lain tangguh Dombele juga bisa dijadikan opsi untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan dengan Juventus Dombele di musim ini tak mampu memberikan kesan positif pada manajer Antonio Conti Yang membuatnya terpinggirkan di beberapa pertandingan terakhir Meski Spurs tampaknya sangat berniat untuk memboyong Kulsevski Negosiasi pasti tak akan berjalan dengan mudah Mengingat nilai jual sangungis yang tinggi ditambah kontrak pemain yang berusia 21 tahun tersebut Masih berlangsung hingga tahun 2025 Apalagi posisi Kulsevski di Juventus tak tergantikan Dengan ia telah tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi Dengan mencetak 1 gol dan 3 asis Selain dikarenakan penampilan impresifnya Beda cedera yang dihadapi oleh Juventus Juga menjadi faktor besar bagi Kulsevski untuk menjadi tulang punggung tim Dua penggabat Juventus terjangkit virus corona Satu lagi klub seri A mengumumkan kasus anjar positif COVID-19 Kali ini, kiliran Juventus yang menyampaikan dua permainnya terjangkit virus corona Italia tengah diantar virus corona varian baru Omicron Hampir 100 ribu kas terjadi di negara pisah pada awal pekan ini Paparan COVID-19 turut menjangkit beberapa klub liga Italia Juventus menjadi klub teranyar yang mengumumkan kasus COVID-19 Sinyonya tua menyampaikan dua pemainnya Kalau Pinsok Leo dan Arthur positif mengidap virus corona Juventus Football Club mengumumkan Bahwa selama prosedur penyaringan untuk dimulainya kembali aktivitas kompetitif Kalau Pinsok Leo dan Arthur positif terhadap COVID-19 Demikian pernyataan resmi Juventus Jumat 31 Desember 2021 Para pemain tersebut sedang mematuhi peraturan dan ditempatkan di sel isolasi Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku Ujarnya Meraknya kembali kasus corona yang manda klub menjadi perhatian khusus dari seri A Autoritas sehingga Italia memulai menerapkan kebijakan anyar Guna mencegah penyebaran penyakit mematikan tersebut Seri A akan membatasi jumlah guide dan penonton hingga 50% kapasitas stadion Para fans juga diminta menunjukkan paspor hijau Tanda negatif COVID-19 sebelum memasuki stadion Serta wajib menggunakan masker Plus minus pembelian album yang buat Juventus Pengalaman, Jaji, dan Gabon Juventus membutuhkan penyerang baru dan digabarkan sedang mengarahkan pandangannya ke pemain Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang Mereka tak boleh gegabah dalam membuat keputusan merekrut pemain yang satu ini Aubameyang menyajikan solusi cepat buat Juventus Yang lini depannya sangat mengkhawatirkan Aubameyang dan sang pelatih Michael Arteta sedang tidak akur Pemain berkebangsaan Gabon tersebut diasingkan dari Scott Setelah melanggar perjanjian ketika hendak menjemput sang ibu yang sedang sakit dari Perancis Tak ada nama Aubameyang dalam lima laga terakhir di Arsenal Punban kapten sudah dicabut dari lengannya sejak beberapa pekan yang lalu Situasi ini semakin memperkuat dugaan Bahwa The Gunners akan melepas Aubameyang di bulan Januari ini Kalkomerkato.com mengabarkan Kaleju fans berminat untuk menyelamatkan Aubameyang Dengan pengalaman dan hasil bermain yang tinggi Aubameyang sangat mungkin bisa bersinar di Turin Namun ada beberapa kekurangan yang disipertimbangkan secara matang-matang Pertama, soal keikesertaan Gabon di ajang Africa Cup of Nations Yang berlangsung dari awal bulan Januari hingga Februari mendatang Jika Gabon berhasil melati fase grup Juventus akan bisa memainkan Aubameyang selama beberapa pekan Selain itu, gajinya yang cukup tinggi bisa membuat neraja kewangklub jadi berat sebelah Perlu untuk diketahui bahwa Aubameyang dibayar sebesar 13 juta pos oleh Arsenal per tahunnya Angka ini melebih gajian diterima oleh Matisselek selaku penerima bayar yang terbesar di klub 8 juta euro Aubameyang bisa merusak batas atas gaji Juventus Dan kalau sampai terrealisasikan Kedatangannya bisa mengganggu proses perpanjangan kontrak Paul di Balang Yang sedang diusahakan rapung oleh Bian Conneri pada saat ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih.